Viral warga kerobogan menyiram pembalap liar hingga terjatuh. Polisi turun tangan mempertemukan mereka supaya kejadian itu tidak terulang. Inilah video yang viral di media sosial. Dalam video itu terlihat 4 orang memacu sepeda motornya melakukan balap liar di jalan di Podegoro, Kelurahan Danyang, Kejabatan Perwoda di Kerobogan, Sabtu malam kemarin. Warga yang kesal dengan aksi balap liar itu menyiramkan air ke arah para pembalap liar itu. Akibat siraman itu salah satu pebalap yang belakangan diketahui Febiano, warga Karangayung, Gerobogan terjatuh dan mengalami sejumlah luka. Polisi kemudian mempertemukan kedua belah pihak. Polisi meminta mereka membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Febiano berjanji tidak akan balap liar lagi sedangkan warga berjanji tidak akan berbuat arogan lagi. Itu adalah saya dan saya tidak akan mengulangi pergiatan balap liar lagi dan pesan untuk teman-teman jangan melakukan balap liar di area akubatan Perwodogan. Menanggapi kejadian video yang viral balap liar di tanggal 20, kami memohon maaf karena ada kejadian yang memang tidak paham dilakukan lewatkan dan kami akan berusaha menghibu pada semua warga akan tidak mengulangi perbuatan yang sekiranya terkesan arogensi atau main agensi sendiri. Yang balap liar yang sehingga mengakibatkan pengendara terjatuh. Namun sudah kita berikan edukasi, bimboan, dan pembinaan sehingga yang bersangkutan benar-benar paham tentang etika dan sopan santur di jalan raya. Meski demikian warga diminta berperan aktif menjaga aksi balap liar, hanya saja harus menunggu polisi dan tidak diperkenankan bertindak sendiri.